Baik Ibu Sekar, dari hasil semua pemeriksaan dan juga hasil lab yang sudah Ibu jalani, kami menemukan bahwa Ibu Sekar mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Juno. Iya, Nung. Kamu itu kok lumayan akrab ya, sama Mama. Mama pernah kayak gini gak sebelumnya? Saya yakin banget, Nung, kalau Ibu Sekar itu belum pernah sampai si drop ini. Kamu yakin? Saya minta tolong banget sama kamu, tolong jujur sama saya. Ini demi kebaikannya, Mama. Yakin, saya benar-benar yakin. Karena dari dulu saya ikut Ibu Sekar, Ibu Sekar itu orang yang sehat dan kuat, Mama. Belum pernah sakit. Baru kali ini sampai separah ini, Nung. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mama? Kenapa sampai seperti ini? Aku gak mau terjadi sesuatu sama Mama. Halo, Mbak? Gimana, gimana keadaan Mama saya? Sepertinya ada masalah pada paru-paru Ibu Sekar, Mbak. Sehingga mengakibatkan Ibu Sekar batuk darah dan juga pingsan. Oke. Tapi sekarang keadaan Mama saya gimana? Untuk saat ini, saya belum bisa memastikan. Karena kita masih harus menunggu dulu bagaimana nanti hasil dari lab darah, ronsen, dan juga medical check-up Ibu Sekar ya. Saat ini Ibu Sekar masih sangat lemah. Jadi masih harus dirawat secara intensif. Oke, makasih. Makasih, Mbak. Sama-sama, Mbak. Tim, ini Pak Bos kamu kan udah pulang aja, ya? Iya, cepet banget. Kayak orang gilam pake paket kilat. Pak Bos, itu kenapa pengalahan jadi berban gitu? Iya, Pak. Kok Bapak naik kerusi roda sih? Gak bisa operasi, sayang. Udahlah, gak usah dibahas. Kita lebaranan dulu, ya? Kita makan dulu dalam. Iya, Pak Bos. Kita langsung masuk aja, ya? Oh iya, Pak Bos, semalam juga Pak Dino kesini, waktu pas malam takbiran. Mungkin mau ketemu semua orang itu. Udah dalam aja, yuk? Iya, Pak. Ayo, panas, yuk. Ayo, panas. Ayo, panas, yuk. Ayo, masuk. Ayo, masuk, masuk. Ayo, masuk, masuk. Ayo, masuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, takut, 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 takut. Tolongin bareng-bareng, ya? Iya. Manino gak ada juga di situ. Berarti benar. Dia ngehindarin aku. Tapi itu hal di barang kenapa pakai kursi roda, ya? Apa yang terjadi sama dia? Tapi walaupun keadaan dia seperti itu, dia dan keluarga tetap bahagia. Sedangkan aku, aku dijauhin orang-orang karena muka aku seperti ini. Dan ini semua karena mereka. Aku jadi gak sabar buat bales dendam. Gara-gara mereka semua, muka aku jadi seperti ini. Dan panino jadi benci sama aku. Ma, dokter bilang kalau penyakit mama itu ada indikasi infeksi paru-paru. Tapi dokter masih menunggu cek laboratorium untuk mengetahui penyakit mama ini dari mana. Kamu gak usah khawatir, ya sayang. Gak bisa, lama. Mama tiba-tiba batuk darah. Baris yang gak tahu apa-apa soal penyakit mama. Ma, sebenarnya penyakit ini udah lama. Dulu, mama pernah sakit ini. Tapi, sudah sembuh. Mama yakin ini cuma penyakit lama yang kampung. Mama rasa, Mama cuma kecapean. Mama cuma kecapean aja. Mama, Mama butuh istirahat. Selamat siang, Bu Sekar. Saya datang membawa hasil lab ibu. Dok, ada apa dengan saya, dok? Kenapa dok, terkaya nya gak, gak mau bicara? Tolong katakan saya kenapa. Saya bisa minta untuk bicara empat mata dengan Bu Sekar? Kenapa harus dengan Bu Sekar aja, Bu? Ibu saya anaknya saya berhak tahu apa yang terjadi sama ibu saya. Iya. Marsha benar dokter. Mereka ini adalah keluarga saya. Jadi, bicara saja. Gak usah ditutup-tutupin. Baik, Bu Sekar. Dari hasil semua pemeriksaan, dan juga hasil lab yang sudah ibu jalani, kami menemukan bahwa Bu Sekar mengidap kanker paru-paru stadium akhir. atenya di sini. Tidak, Tidak, Jrabai, Kami menarik. Kami menarik. Kami menarik. Kami menarik. Tidak sampai jumpa. Kami menarik. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ya ketepat Kiki jauh sekali Ki! Iya Bu maafin ini Kiki malah minta potongin ketepatnya sama Mas Randy! Maafin dong Bu maafin sekali-sekali! Kamu mau juga? Ini kamu makan apa Om Minta ya? Anak! Saya harap kamu bisa menjaga dan juga menemani Bu Sekar ya Karena dalam kondisi seperti saat ini Support dari orang yang dapat dipercaya dan juga keluarga terdekat Sangat penting untuk menjaga kesehatan mental Bu Sekar Karena pasti akan sangat sulit bagi beliau untuk menerima kenyataan Ya dong Dokter tenang aja Dokter Nggak usah kau antara saya pasti akan nemenin Ibu saya Terima kasih Bu Saya remisi Kenapa ini harus terjadi pada aku? Di saat aku ingin membalaskan dendamku Setelah aku menunggu bertahun-tahun lamanya untuk momen ini Ini nggak adil Ini nggak adil Kenapa aku harus hidup sengsara? Dulu aku mencintai laki-laki yang akhirnya pergi meninggalkanku Hidupku miskin Dan sekarang aku mengidap kanker Aku nggak mau Aku nggak mau seperti ini Aku harus sehat Aku harus menuntaskan balas dendamku Kasihan Mama Pasti Mama sangat berat menerima ini semua Tidak Jangan ambil nyawa aku Aku harus balik dendam Aku nggak boleh melihat rosa bahagia Aku harus balik lagi ya Aku bener-bener kasihan sama Mama Setelah semua perjuangannya selama ini Mama malah menghidap kanker Aku mohon Mama kuat Mama kuat Aku nggak menghabisimu Buong daya Pada akhirnya Pada akhirnya Terima kasih.